Ya ketika di berbagai lokasi ini masih terjadi curah ujian yang cukup tinggi, ini sebaiknya tidak hanya orang dewasa yang lebih waspadat, terutama orang tua yang memiliki anak-anak kecil. Sebaiknya memang dilarang ya, gak ada yang salah semuanya dengan larangan, karena itu hitungan detik ya. Betul, ya dilarang untuk beraktivitas dulu, bukannya membatasi ya, tapi kalau kondisi memang tidak memungkinkan sebaiknya di rumah saja menemukan kondisinya membaik sehingga kita kembali bisa beraktivitas. Betul, dan ini juga pemirsa ada puluhan ribu warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang terdampak banjir sejak beberapa hari terakhir. Dan hingga kini banjir masih melanda sebagian wilayah dan menyebabkan warga mengungsi di sejumlah posko. Hampir sepekan, 23 ribu warga di 28 desa Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terdampak banjir. Banjir berluas dan merendah permukiman setinggi 2 meter. Akibatnya, akses transportasi daerah terputus sehingga warga harus menggunakan perahu. Eh banyak Pak, kalau kesusahannya banyak. Apa yang paling dibutuhkan untuk saat ini? Eh? Apa yang paling dibutuhkan? Ini beras, sebagian itu sembah, kolat. Sembah, kolat? Iya. Ini banjir bu kira-kira dari mana? Apa penyebabnya? Hujan. Pokoknya hujan terus. Terus ya? Iya. Sementara itu, hujan terus tidak hanya menyebabkan banjir, tapi juga memicu tanah lonsor di kecepatan barat Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Lonsor dari area prabukitan membuat pengguna jalan yang melintas berhampuran mengelamatkan diri dan kendaraan mereka. Persuai ini juga membuat tim mobil off-road yang hendak menyeluruhkan bantuan ke desa T.F. Solir harus berbalik arah. Tiketan ANYUS melaporkan.